Halo, selamat datang kembali di video ini Oke, gue disini cuma ngasih vlog pendek aja Sampai ada kereta lewat nanti disini Ya, gue ngasih tau aja dan uploadnya juga dadakan Mungkin buka di jamnya Youtube Pali Belanda Biasanya jam 6 sore Tapi gue nanti bakal upload Oke, JPL ini tadinya dua arah ya Jadi penempatan palangnya sebelah kanan ini Dulunya di sebelah sana, di seberang Tapi karena macet, karena sering buat macet Akhirnya dibikin satu arah Tapi karena dibikin satu arah juga masih belum efektif Akhirnya dibikin underpass Tapi dengan mengorbankan beberapa bangunan yang ada disini Oke, saya juga merasa kaget ketika saya mendapatkan info dari Hisham Relevance Yang dimana gue pada saat masih di Jawa itu Masih dalam perjalanan untuk kembali ke Jakarta Tapi saya udah istirahat Jadi gue sebelum kesini tuh udah tidur dulu ya Tidur beberapa jam ya Dan gue gak bisa langsung kesini Pengennya pagi sih Karena gue tau nih disini Cuacanya kalau gak panas banget ya mendung banget gitu Makanya gue kesini nih Siang-siang Mumpung cuacanya memang disini masih cerah gitu Nah Jadi ini palang-palang yang dari dulu disini Kalau yang disini itu yang baru, posisi barunya Makanya terlihat lebih tinggi Nah, proyek underpass ini dimana nanti? Nah, yang ada di puing-puing bawah ini Nanti akan menjadi titik underpass ya Nanti Jalur nanti akan dialihkan Yang mau ke Margonda harus belok ke kiri Lalu berputar untuk naik playoffer ke jalan Arif Rahman Hakim Ya, seperti yang tadi anda lihat Ya, gambar grafisnya, infografisnya Jadi, mohon maaf ya guys Gue juga gak bisa lama-lama disini Karena gue mau ngerekam di Dan gue mau syuting ILC di tempat yang lain Apalagi ini palang favorit saya nih Lagi-lagi NS yang kena Ada dua kereta Alamannya ini di jalan Dewi Sartika Satu-satunya DPL di kota Depok Adalah disini Karena tadinya alamannya itu ada di Arif Rahman Hakim Yang memiliki tiang lompol dan lampu samping Yang ditutup tahun 2007 Jadi, digarapnya tahun 2005 Selesainya tahun 2007 Dan gue pertama kali ngeliat itu tahun 2005 Ya, berarti belum ada proyek Dan ini yang tersisa nih Di kota Depok Ada di pocin sih Tapi itu kan bukan jalan umum cuy Tapi gue cuma ngingetin ya guys Karena JPL ini sudah ditutup ya Jadi buatlah banyak kenangan di JPL ini Gue juga ada banyak memotret Sisi dari sisi ini Ya, agar bisa dilihat lagi Untuk jadi kenangan di hari yang akan datang Ya, buat siapa terhenti bikin vet Itu buat gue aja sih Buat anak adil menge Tapi udahlah ya guys Kalau gak jelas Ya, silahkan di kolom komentar Di pertanyakan boleh ya Kata-kata apa yang gak jelas Yang saya ucapkan sebelumnya Ya, kadang Saya kan kalau nge-vlog kan Gak pernah pake script Tapi udahlah Sekali lagi Rocksing Bye See Bye